Jajaran dinas perhubungan kota Batam kembali melakukan razia rutin. Razia dilakukan di depan area kantor imigrasi Batam. Ironisnya, razia yang dilakukan ini sudah kesekian kalinya dilakukan di depan kantor imigrasi. Namun, masih banyak pengendara yang membandel dan memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Jajaran dinas perhubungan atau di suhub kota Batam kembali merazia kendaraan yang parkir sembarangan di depan kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam. Depan kantor Pemko Batam dan depan kantor DPRD Batam. Padahal, di lokasi sudah ada rambu-rambu larangan parkir. Selasa siang, di depan area kantor milik pemerintah tersebut, jajaran di suhub melakukan razia. Razia ini sudah dilakukan untuk kesekian kalinya. Namun, para pengguna kendaraan bermotor ataupun mobil seakan tidak mengubris larangan parkir di bahu jalan tersebut. Staff lalin di suhub Batam, Gaparudin, mengatakan, Aksi razia kali ini sedikit berbeda. Petugas menunggu pemilik kendaraan hingga pemilik kendaraan memindahkan kendaraannya. Razia kali ini tidak sama dengan razia sebelumnya. Hal ini dikarenakan agar menjaga kenyamanan para pengguna jalan lainnya. Kita ada pengerekan, kita amankan di kantor, buat surat pernyataan dan sampai lagi parkir di sana. Nah, kalau memang hal yang sama terjadi parkir di situ, kendaraan yang sama, maybe yang sama, kita lapor dengan dirantas, di antas, mengadakan penilangan. Kemudian parkir di depan itu juga. Itu saja saya rasa. Jadi saya berdasarkan hanya pengamat di lapangan, menanti memparkir, Pak. Untuk mengunci nggak bisa, Pak? Mengunci roda? Sampai saat ini, Pak, perda kita belum berjalan itu, Pak. Seperti DKI itu kan mereka sudah ada perda sendiri. Nah, kalau memang bandel dikubis tempat, atau kita kemuk, atau segala macam lah. Tapi kita kan belum ada perdaannya ini, Pak. Makin masuk seluruh-seluruh, menantangkan. Agar budaya tertib parkir itu mudah-mudahan ada tertanam di masyarakat kota Batam ini. Saya rasa begitu. Dinas Perhubungan Kota Batam bekerjasama dengan Sat Lantas Poresta Barelang untuk melakukan penindakan seperti menilang kendaraan yang parkir di bahu jalan yang sudah ada rambu-rambu dilarang parkir. Saat ini, Disup Batam juga menerapkan sistem pencatatan nomor plat kendaraan untuk nantinya dilaporkan kepada Sat Lantas Poresta Barelang guna dicek nomor plat kendaraannya. Jika nomor plat kendaraannya keluar di daftar penilangan sebelumnya, nantinya akan kembali ditindak. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.